hai oke dulu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan saya enggak bosan-bosannya ngasih info buat dulu semuanya yang nyimak video ini mudah-mudahan diberikan rezeki yang lancar sehat walafiat Oke kali ini ada info rakitan kita rakitan kelas GB yang kita namai ini BB 1,8 provisit Oke kita akan bahas satu persatu mudah-mudahan review rakitan ini bisa diterima Hai nanti bisa dibeli atau pesan ya untuk yang saya rakit ini untuk komponen so kualitasnya equality alias tes outdoor grade ini full outdoor grade dari resistor sampai Oh yang lain-lainnya Oke kita akan bahas satu persatu kita Oke ini ada dua rakitan yang sudah selesai sudah dites kemarin ini tinggal nunggu etching sama tr finalnya ini besok kita akan pasang dokter sudah datang untuk tr finalnya ya oke kita akan bahas dari mana ini Oh dari PCB ya PCB ini kita nyetaknya di al-PCB ini ini yang tipe jenis PCB merknya KB pg-nya pg-nya itu 150 jadi ini yang tidak apa ya tidak cilik tidak bagus standar lah standar untuk audio Pro jadi disini kita akan bahas mengenai isinya saja ya isinya terus apa saja fiturnya mari kita simak oke untuk GB yang saya rakit ini adalah tipe copy-nya 36 ya 3600 jadi untuk komponen ini saya menggunakan bercampur-campur komponen mulai dari kapasitor dan sebagainya jadi ini kalau merakit yang dua ini habisnya cukup banyak ini karena kita pakai yang auto grade ya jadi disini untuk kapasitornya kita menggunakan full bima jerman untuk elko nya kita pakai FPC philip jadi yang ini kita pakai elmat dan ischison untuk transistor kita pakai campur dan jerman Jepang terus mana usaha itu ada itu untuk kapasitornya yang orangnya guna biji asem kita pakai yang silver mica ini ini mid-end i-m-s-a kapan Oke jadi yang saya rakit ini menggunakan step-nya nanti bukan disini melainkan dipisah dijadikan satu di BCB SONYA Hai nanti kalau temen-temen mau merakit atau mempesan isinya seperti ini juga bisa atau komponennya yang yang standar juga bisa artinya juga lebih murah kalau yang ini juga agak mahal ini bisa dua kali lipat jadi untuk satu PCB ini udah ada protector terus OCB terus OCB terus extra fan ini untuk extra fan ini ada kontrolnya atau speed control kalau kalau panas dia akan kencang kalau keadaan ini dia akan pelan dan sudah ada limiternya nih limiter terus ada buat atasnya untuk limitnya bisa di start-stay untuk IC nya kita pakai yang seri mc3309 ori Motorola untuk ini satunya adalah buat proteksinya ya jadi disini kit yang saya rakit ini sebetulnya buat sendiri karena komponennya kita pilih yang bagus jadi untuk teman-teman mau bikin yang sepertinya bisa pesan-pesan ini nanti finn apa final terfinalnya ini pakai MCL 211959 nah ini untuk PSU nya ya ini penggunakan 24 ilko ini nanti ini atas-bawah jadi untuk yang atas buat satu channel yang satu yang bawah ini buat 4 channel jadi sendiri-sendiri ya ini karena ini gabung sama steppernya ini untuk sistem steppernya ini atau orang bilang itu V8 nya ini V level nya terus ini ada soft start di bawahnya ini untuk stepnya pakai 2 buah mc3309 nanti di sini ada pendingin kecil itu biar nggak panas jadi untuk supply ke PSU nya ini nanti kita pakai 075x2 ya ini untuk satu blok ini jadi nanti dari trafo 0x75 itu ada 4 skudernya pakai 4 atas 2 bawah 2 jadi untuk PSU nya ini desainnya itu sekitar ya hampir 200an kayaknya tuh kalau full karena kenapa kita sistem V8 biar nggak overhead jadi kalau musik pelan dia juga kan tegangannya juga akan pelan gitu ya naiknya menu mengikuti sinyal audio ini untuk panjang PCB nya 40 cm ya modelnya 30 menggunakan final itu 2,3,4,5,6,7 set untuk closing nya untuk exit nya itu 7 set final nya sekarang sekitar 251 set nya bisa dikalikan kali 28 set itu belum driver nya ini aku yang untuk sistem V8 nya itu seperti ini ya itu tadi untuk tegangannya itu ada 4 ini ada 2 ini sebenarnya 2 2 nanti nanti di switch sama pad nya ini ini yang produk sebenarnya udah lama yang baru kita review untuk isi-isinya untuk cara kerjaan nya itu gimana jadi untuk sinyal stepernya ini ngambilnya dari output speaker dan ground speaker ini ada tempat ini jadi dia itu masangnya sesudah relay kalau sebelum relay nanti protect makanya kita ambil dari sesudah relay ini nanti kita juga akan review kalau sudah jadi ya ini review kita akan tes pakai bubar kita juga lagi nunggu trafonya ini buat pasangannya ini kita pesen yang 7kva 075x4 biar gak kalah sama produk cinaan hasilnya seternya ini udah lama cuman ini saya bikin seternya seperti intai step untuk PSO nya oke sekian dulu review rakitan nanti kita akan review lagi setelah power nya jadi ya oke wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati